Bansir marah, juga hini Presiden Jokowi dan Habibut Fijaka Samudera, dua warga Rembang ini dilaporkan polisi. Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 20 Agustus 2020. Dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. Bansir atau barisan ansur serbaguna. Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur marah dan melaporkan dua warga. Karena diduga telah hina dan melecehkan Presiden Jokowi dan Mursid Jamaat Tarika Al-Muatabara Al-Nadmiyah atau Jatman, Moulana Habibut Fijaka di media sosial. Kedua warga-warga itu yakni berinisial AH dan AS, yang diketahui adalah pengurus sehiasan pendidikan, bahkan warga Kalisat, Kecamatan Rembang, Jawa Timur. Kedua warga tersebut diduga simpatisan disebut Tahrir Indonesia atau HTI Ormas yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Mereka juga diduga menyebarkan paham kilafah ke masyarakat. Kedua GV Al-Sorbangil Saat Mu'afi atau Gus Afi mengatakan kedatangannya ke rumah AH untuk mengklarifikasi unggahan yang bersangkutan di media sosial Facebook. Kami bertabayun atas unggahannya yang menjelek-jelekkan Habib Lutfi di medsos. Kata Gus Afi, Saat Mu'afi, Kamis 20 Agustus 2020. Saat ditanya soal unggahannya di media sosial Facebook, AH mengelak kegiatan tersebut. Namun setelah ditunjukkan bukti screenshot dan kertas fotokopi unggahan di medsos, AH pun tak bisa meneru. Ya, benar itu. Tapi saya sebatas menanggapi saja sanggah AH. Ironisnya, saat Banser mendatangi sebuah yayasan pendidikan, ditemukan foto Presiden Jokowi sudah tercoret-coret. Bahkan, Gus Afi bersama ratusan anggota Banser lainnya merasa kaget karena di sekolah itu tidak ada bendera merah putih. Lagi-lagi mengherankan, seorang pengurus yayasan tersebut bernisial AS juga sama sekali tidak tahu nama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'aruf, Amin. Wakil Presidennya Muhammad Amin Rais, eh maaf, maklum sudah tua, lupa, gila AS sambil terkekeh. AS malah menantan mempersilahkan Banser untuk melaporkannya ke polisi. Silakan, laporkan saya ke polisi. Pejarakan saya, tandasnya. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, Ketua Banser Pasuruan Gus Afi ke kantor polisi melaporkan tindakan ke-20 tersebut. Laporan AHH dan AS ke polisi ini karena diguduga telah menghina Presiden Jokowi dan Habib Lutfi, serta sangkaan menyebarkan ideologi khilafah di wilayah Kecamatan Rembang. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan yang mendatangi lokasi dan memastikan akan langsung memproses laporan tersebut. Kita sudah menerima laporan dari Banser, segera kita proses. Kami akan panggil saksi-saksi awal dulu, tegas Rofik. Karena sudah jelas bukti-buktinya. Penghinaan kepada Presiden. Ini Presiden kita. Hari ini kurang lebih kita masih datang 150 karena kita batasin memang. Kita juga menghargai masa pandemi. Tetapi saya pastikan kalau hari ini minta seribu sampai dua ribu pasukan datang ke sini, saya akan datangkan sore ini juga. Tujuannya ke sini kami ingin, Kabupaten Pasuruan, khususnya di masa kita memperingati hari kemerdekaan kita, tidak boleh lagi ada perong-rong NKRI. Siapapun itu, mau HTI, mau PKI, harus kita bumi-hamiskan dari bumi-bertinggi ini. Siap, harus! Ini adalah di sini tempat halakok, tempat belajar. Kelompok-kelompok HTI dan ini tidak datang dari Kabupaten Pasuruan saja. Dari Lumacang, Pro Bolinggo, pada datang ke sini semua untuk belajar tentang HTI dan khilafah. Mereka ingin merong-rong NKRI. Ini sudah lama kita pantau. Saya ingin, yang pertama adalah proses. Proses pimpinan yang ada di sini, yang sudah menghilang Presiden kita. Jelas! Dan ini mengajarkan tidak baik kepada anak-anak. Yang kedua adalah, tutup sekolahan ini, cabut izinnya. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Maka kalau itu tidak dilakukan, saya pastikan, 2000-3000 pasukan kami akan hadirkan di sini. Jep! 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 Jep, jep, jep!